Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup Sehat, panugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Salam Sehat, para pendengar yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya, Dianis Tumorang. Dan saya, Cucu Elia. Menjumpai Anda sekalian dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program yang membahas tentang sepuluh hukum kesehatan ini dapat menjadi resep yang mudah dan murah untuk mencapai kesehatan yang prima dan mempertahankan kesehatan secara menyeluruh, baik jasmani, pikiran, rohani, dan sosial. Ada pun sepuluh hukum kesehatan itu disingkat dengan singkatan hidup sehat. Yang pertama, H. Hati yang gembira. I. Istirahat yang cukup. D. Diet yang seimbang. U. Udara yang bersih. T. Pengendalian diri. S. Sinar matahari yang cukup. E. Enerjik berolahraga. H. Hubungan sosial yang baik. A. Air jernih yang cukup. Dan yang terakhir, T. Tuhan yang terutama. Salam Sehat, para pendengar yang beriman. Kita bersyukur pada hari ini. Dalam siaran hidup sehat hidup sehat pilihan kita, kita kehadiran tamu yang secara khusus akan membahas dan memberikan penyegaran tentang pemahaman kita tentang hidup sehat. Dan beliau yang akan berbicara buat kita adalah dokter Akli Agu, spesialis anesthesia. Salam Sehat dok. Salam Sehat Pak Cucuk dan salam sehat bagi para pendengar yang beriman. Baik dokter, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Dan sebagaimana kita rencanakan, kita akan berbicara tentang olahraga dok ya. Baik. Dan yang pertama yang tentu menjadi pertanyaan buat kita, sebetulnya mengapa ya kita perlu berolahraga? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat definisi dari sehat dulu. Ya. Sehat menurut WHO itu dikatakan adalah satu keadaan keseimbangan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial. Dan dikatakan bukan hanya sekedar bebas daripada penyakit atau kelemahan. Itu menurut badan kesehatan dunia. Ya. Jadi ada tiga hal yang penting di sini, yaitu adalah keseimbangan antara fisik, mental, dan sosial. Ah, baik. Dan hanya dengan berolahraga lah, maka ketiga hal ini kita bisa dapatkan. Baik sehat secara fisik, mental, dan sosial. Dan kenapa kita perlu berolahraga? Kita kembali dulu melihat akan tubuh kita. Dari olahraga, maka kita melihat ada tiga komponen penting dalam tubuh kita. Ya. Sehingga kenapa kita ini harus berolahraga? Ya. Yang pertama, tubuh kita itu terdiri dari tulang. Ya. Tulang itu sebagai penyokong. Ya. Membuat kita bisa berdiri dan sebagainya. Yang kedua adalah otot. Otot itu sebagai penggerak. Yang memungkinkan sehingga kita bisa bergerak. Ya. Tapi yang penting di sini, yang ketiga adalah sendi. Ya. Sendi itu kelenturan. Sehingga membuat kita menjadi satu makhluk yang dinamis. Ya. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita punya tulang dan otot. Tidak ada sendinya. Tidak punya sendi. Jadi kita sama seperti makhluk hidup yang mungkin sama seperti pohon-pohonan yang tetap diam saja. Ya. Nah, karena kita adalah makhluk yang dinamis, maka itulah sebabnya kita perlu berolahraga. Ya. Benar. Dan coba kita bisa bayangkan kalau seandainya kita tidak berolahraga. Tubuh kita itu tumbuh saja sesuai dengan keadaan alamianya dia tumbuh. Saya bisa berikan contoh kalau kita melihat akan tumbuhan. Ya. Tumbuhan misalnya satu pohon dia bertumbuh. Kita bisa bayangkan apa jadinya kalau seandainya tumbuhan itu kita tidak olah sejak dari kecil. Dia akan tumbuh ke sana kemari, daun-daunnya, seenaknya dia akan tumbuh. Tetapi kalau seandainya kita bisa bentuk. Diarahkan ya. Kita arahkan, potong di sana-sini jadi baik, maka kita akan melihat satu bentuk pohon yang indah. Ya. Begitu juga dengan tubuh kita. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau seandainya kita tidak mengadakan kegiatan olahraga, maka tubuh kita akan tumbuh secara alamiah dan mungkin tidak enak untuk dilihat. Ya. Tapi kalau seandainya kita bentuk, kita olahraga, tulang-tulang kita akan jadi kuat, jadi lebih padat. Otot-otot itu kita akan melihat lebih kencang. Ya. Lebih kuat lagi. Melalui olahraga ya. Dan akan kita lihat tubuh kita akan jadi lebih indah. Dan sendi-sendi kita yang dilatih, gelenturannya lebih baik. Dan tentunya kita tidak akan mengalami rasa kesulitan misalnya di dalam bergerak. Ya. Kira-kira itu mengapa. Jadi itu dasarnya mengapa kita perlu berolahraga ya. Yang saya menarik tadi dari catatan dari WHO ya bahwa ada keseimbangan ya. Baik. Keseimbangan di mana akan tercapai keseimbangan itu melalui olahraga ya. Benar-benar. Apa saya lihat tadi dok tadi? Sosial, kebutuhan sosial. Yang pertama fisik, mental, dan kemudian sosial. Tiga-tiganya akan dapat ya. Tiga-tiganya kita akan dapatkan melalui manfaat obar olahraga. Baik dok. Terima kasih. Lalu sekarang gimana dok? Apa ada perbedaan ya antara olahraga dan aktivitas fisik yang lainnya? Sebab ada orang juga cenderung, ah saya setiap hari juga bergerak jadi tidak usah olahraga lagi. Ada perbedaannya di mana dok? Baik. Berbicara mengenai olahraga dan aktivitas fisik itu sebetulnya kelihatannya hampir sama. Tetapi ada sedikit perbedaan. Aktivitas fisik itu adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di mana kegiatan aktivitas itu tidak beraturan. Sesuai dengan tujuan apa yang kita akan lakukan. Ya. Tetapi kalau kita berbicara olahraga, itu sudah mempunyai aturan khusus di dalam melakukan aktivitas. Ya. Nah, setiap hari semua orang itu pasti akan melakukan aktivitas fisik. Ya. Apakah dia pergi ke sekolah, pergi ke tempat kerja, bahkan mulai dari awal bangun, dari tidur, persiapan untuk mempergi bekerja atau pergi sekolah. Semua ada pergerakan. Itu digabung dalam aktivitas fisik. Kemudian kita masuk lagi ke lebih dalam itu adalah berolahraga. Nah, di dalam dunia olahraga itu ada dikenal piramida aktivitas fisik. Ya. Dalam piramida aktivitas fisik, yang paling bawah itu atau dikatakan level yang pertama itu adalah aktivitas fisik. Jadi setiap kegiatan pasti kita akan melakukan aktivitas fisik. Kegiatan apapun yang kita lakukan itu akan ada aktivitas fisik. Mungkin menulis ya. Membaca juga walaupun diam ada aktivitas fisiknya sedikit ya. Ya, benar. Dan kemudian sesudah itu kita baru masuk kepada level yang kedua, level yang di atas adalah olahraga. Macam-macam olahraga. Apakah olahraga secara aerobik, ya. Olahraga untuk rekreasional seperti misalnya olahraga bentuk-bentuk game atau permainan. Misalnya bulu tangkis dan sebagainya. Kemudian level yang lebih atas lagi yang tentunya, kalau yang pertama level paling bawah itu lebih banyak. Level di atas yang kedua lebih sedikit lagi daripada level pertama. Dan level di atas yang lagi adalah level tiga. Contohnya adalah kelenturan. Oh. Untuk training, untuk kekuatan otot. Ya, itu level yang ketiga. Jadi lebih khusus lagi kegiatan olahraganya ya. Ya. Ini lebih sedikit lagi. Tapi yang level paling atas adalah level empat. Itu sebetulnya adalah kita beristirahat. Oh. Jadi yang maksud dokter lebih sedikit itu melakukannya lebih sedikit maksudnya. Ya. Waktu yang kita gunakan adalah misalnya untuk istirahat, menonton, membaca. Itu levelnya itu masuk level empat. Yang level di puncak daripada piramida itu. Ya. Ini sehingga kita bisa lihat kalau dalam satu olahraga kita akan kenal ada hal-hal khusus yang saya katakan tadi dalam olahraga. Yaitu apakah intensitasnya berapa, frekuensinya berapa. Ya. Frekuensinya ya. Dan kemudian tipe olahraganya apa dan sebagainya. Waktunya kapan. Nah itu. Dokter yang level keempat itu apa? Boleh diulang sekali lagi apa itu? Kalau level keempat itu adalah level yang paling sedikit yang dipuncak tentunya. Satu kegiatan yang tidak melakukan aktivitas. Ya. Artinya kita diam. Contohnya kita hanya membaca. Kan diam aja. Menonton juga ya? Menonton. Televisi. Tapi sepertinya dianggap sebagai ada unsur pergerakannya ya? Ya. Tapi itu di dalam level daripada piramida. Ya. Level piramida. Makanya itu dia dipuncak. Jadi hanya sedikit aja kita waktu untuk itu. Saya lihat seperti ini dok. Kalau orang menonton. Menonton yang agak sedikit menegangkan. Itu aktivitas jantungnya lebih kencang dari orang yang jalan kaki sepertinya. Ya. Sepertinya itu. Tapi itu kan bukan satu olahraga. Tapi itu masuk di emosional-emosional. Yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi oleh misalnya film yang kita tonton. Atau adegan-adegan yang kita saksikan. Dan itu membawa emosional dalam hidup kita. Sehingga ada denyutan itu misalnya yang lebih cepat. Atau mungkin bisa aja kita jadi sedih. Menangis. Dan sebagainya. Tapi itu bukan masuk kategori dalam olahraga. Baik. Terima kasih dok. Jadi kita sudah mendapatkan pemahaman tentang bedanya ya. Antara olahraga yang dimaksudkan ini. Dengan aktivitas fisik yang biasa ya. Lalu kalau kita sudah berolahraga dok. Tentu kita ingin mencapai manfaatnya ya. Sesungguhnya manfaatnya apa dok olahraga ini? Oke. Berbicara mengenai manfaat daripada olahraga ya. Kita lihat dari apa yang WIO katakan tadi ya. Dari WIO katakan tadi adalah tiga hal penting yaitu fisik, mental, dan sosial. Berbicara mengenai fisik. Dengan berolahraga kita harapkan tekanan darah kita ada dalam batas-batas normal. Daya tahan tubuh kita akan lebih baik juga. Bahkan kekuatan otot-otak kita akan terjaga. Kemudian berat badan dijaga dalam level yang ideal. Tulang-tulang dan otot. Karena saya katakan tadi tiga hal penting dari olahraga yaitu tulang, otot, dan sendi. Dengan berolahraga maka tulang akan jadi lebih padat. Nah ini pentingan dalam mengenai tulang yang padat ini. Sejak usia dini, anak-anak, kemudian sampai usia tiga puluh tahun, mari berolahraga. Karena saat ini adalah saat pembentukan masa tulang. Tulang akan lebih padat. Orang yang berolahraga pada masa ini, maka tulangnya akan lebih padat. Dan sesudah usia tiga puluh tahun, mulai perlahan-lahan tulang itu kemudian mulai masa yang berkurang. Walaupun kita mungkin berolahraga, ataupun minum obat-obatan supaya tulangnya jadi kuat. Tetapi itu tetap saja proses ketuaan itu melebar jalan. Jadi masa tulang itu akan berkurang. Jadi setidaknya kita mempertahankan untuk tidak terlalu cepat berkurang masa tulang. Dengan adanya olahraga di usia tiga puluh tahun. Tapi di bawah tiga puluh tahun itu adalah masa untuk mana kita membentuk tulang-tulang kita supaya lebih padat. Nah itu mengenai manfaat fisik. Dan juga tambahan tadi adalah mengenai sendi. Yang olahraga tentu kita akan rasa lebih lentur tubuh kita. Nah kemudian masuk kepada masalah yang kedua yaitu mental. Sehat juga mental. Dengan berolahraga kita akan kurang stres. Ada rasa percaya diri yang besar. Kemudian di samping itu membangun rasa sportivitas. Tentu dengan olahraga kan kita akan rasa sportivitas. Dan yang ketiga adalah sosial. Sosial dengan berolahraga kita akan rasa memepuk tanggung jawab. Kita punya percaya diri. Kita rasa bahagia. Dan tentunya juga ada membangun rasa kesetia kawanan. Hubungan juga ya. Membangun hubungan juga ya. Iya. Jadi kita lihat di sini dengan berolahraga maka kita akan memenuhi persyaratan daripada WHO tadi mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan. Ya, tubuh yang sehat. Ya, benar. Baik, baik dok. Terima kasih. Jadi ada tiga manfaat tadi ya. Untuk fisik, mental, dan sosial yang memang itu dianjurkan dari WHO secara seimbangnya itu sehat itu didapatkan tiga-tiganya. Dan melalui olahraga kita dapatkan dok ya. Baik dokter, kemudian tentu waktu kita berolahraga ya kita membutuhkan ukuran atau sebuah prinsip lah ya. Prinsip-prinsip apa yang kita harus pegang di dalam olahraga ini? Oke, terima kasih. Ini penting sekali dalam kita berolahraga kita harus tahu prinsip ini. Dalam bahasa Indonesia dikenal ada istilah BBTT. B. Artinya B yang pertama baik, B yang kedua benar, T yang pertama terukur, dan T yang kedua adalah teratur. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris dia kenal dengan istilah fit. Fit ya. F yang pertama adalah frekuensi, kemudian I intensitas. Kesehatan apa, kesingkatannya lebih menarik ya. T time dan T yang kedua adalah type. Nah mungkin kita perlu berbicara hal-hal ini supaya kita bisa berolahraga lebih enak lagi. Kita mulai daripada B yang pertama yaitu baik. Nah sebaiknya olahraga itu dilakukan sejak dini. Dan dilakukan di tempat yang sehat dan aman. Maksudnya dini itu berarti di awal hari gitu? Maksudnya sejak dini adalah sejak anak-anak. Sejak anak-anak sudah mulai berolahraga, diajar untuk berolahraga. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai di lingkungan, di lingkungan yang sehat tentunya. Kita harus lihat lingkungan kita tempat berolahraga itu harus sehat. Jangan sampai kita berolahraga di tempat yang kurang sehat. Kita berak mobil lagi mengkel pinggian. Ketiga ini yang aman. Apakah kita berolahraga di tempat yang aman? Kalau tadi di lingkungan yang sehat maksud saya adalah tempat yang kurang polusinya. Jangan sampai tempat yang kurang polusi, kita berolahraga di situ. Sehat, aman ya? Ya, aman. Adalah aman tentunya di tempat yang mungkin bukan di jalan umum. Saat kita lari, bisa aja kita ke tabla, kita bukan aman. Kemudian nyaman. Nyaman kita berolahraga, senang berolahraga di situ. Apakah di lapangan atau itu, kita rasa nyaman berolahraga. Kemudian tempat juga itu harus bersih. Dan yang terakhir adalah olahraga yang baik itu adalah sesuai dengan kondisi fisik. Sesuai kondisi fisik. Masing-masing berbeda ya? Masing-masing berbeda. Jangan kita ini tidak pernah olahraga, kita mau samakan dengan orang yang sudah sering berolahraga. Itu B yang pertama ya? B yang kedua adalah benar. Nah, benar ini artinya gini. Setiap kita membuat olahraga, harus ada tiga hal yang kita perhatikan. Pertama, harus ada pemanasan atau peredangan. Kurang lebih 5 sampai 10 menit. Dilanjutkan dengan prode latihan. Latihan ini 30 sampai 60 menit. Cukup itu 30 sampai 60 menit. Kemudian sesudah latihan, dia akhiri dengan proses pendinginan. 5 sampai 10 menit. Jadi tiga hal ini penting. Kita harus perhatikan ketiga hal ini. Jangan sampai kita langsung misalnya masuk di zona latihan. Tanpa melalui proses peragangan. Itu bedanya di mana dok? Antara proses latihan dengan pemanasan dan pendinginan? Atau gerakan yang berbeda? Tentunya dalam proses pemanasan atau peragangan ini, itu adalah gerakan-gerakan awal yang lebih ringan. Contoh, kita ambil contoh yang gampang ya supaya bisa mengerti adalah mengenai berjalan. Berjalan normalnya, kita mungkin hanya berjalan 5 menit, jalan pelan, di mana jantung mulai dari awal, kemudian mulai agak cepat. Kemudian kita masuk di zona latihan. Sudah 5 menit kita masuk di zona pemanasan, masuk di zona latihan. Itu lebih cepat. Bisa berlari mungkin. Bisa mungkin berlari di situ. Tapi sesudah itu, jangan langsung kita stop. Karena ada proses pendinginan, cooling down yang kita bilang ya. Itu untuk membuat denyut nadi kita akan secara perlahan-lahan mulai menurun. Itu B yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah T, terukur. Nah kalau berbicara terukur, kita kenal ada denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal adalah dihitung, kita rabah nadi kita, apakah di nadi radialis di pergelangan tangan, atau di leher, di arteri karotis. Kita rabah di situ, nadi kita. Nah dihitung, denyut nadi maksimal itu adalah 220 dikurangi dengan usia. Contohnya, saya ini berusia 40 tahun. Maka, nadi maksimal adalah 220 kurang 40. Adalah 180 kali per menit. Itu nadi maksimal. Tetapi kalau kita mau sampai di sona latihan itu, harus 60 sampai di 85 persen dari denyut nadi maksimal. Jadi kalau kita hitung 60 sampai 85 persen dari denyut nadi 180 kali tadi, akan didapatkan 108 sampai 153 kali per menit. Itu sona latihan. Jadi kalau kita sona latihan, sementara olahraga kita coba rabah nadi kita. Adakah sampai di sini? Kalau kita sudah terlalu melewati sona latihan ini, kita mulai perlambat. Supaya nadi kita akan terlalu terengah-engah. Jangan terlalu cepat. Sehingga kalau ada di sona ini, kita sesudah olahraga, kita akan rasa sihat. Tidak akan rasa sakit, sakit, dan sebagainya. Jadi berapa? 60 sampai 85 persen dari maksimal tadi ya? 60 sampai 85 persen dari maksimal. Itu secara normal ya, untuk kita dapatkan kesehatan. Kemudian T yang terakhir adalah teratur. Artinya teratur dalam hal ini, 3 sampai 5 kali seminggu diselengi istirahat sehari dengan durasi minimal 30 menit. 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi tidak tiap hari olahraga. Jadi hanya 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Jadi kurang lebih ada 150 menit per minggu. Dan kalau kurang, juga kurang baik ya? Kalau kurang dari itu, ya kurang baik juga. Nah kalau fit, itu hampir sama aja. Fit pertama frekuensi, berapa sering kita berolahraga? Itu yang saya katakan tadi, sekitar 3 sampai 5 kali seminggu. Kemudian intensitasnya 60 sampai 85 persen daripada dunyut nadi maksimal. Kemudian waktunya berapa lama? Sekitar 30 menit. Tipe olahraga, macam-macam olahraga. Apa olahraga adebik, olahraga kekuatan, atau kelenturan, dan sebagainya. Baik. Terima kasih dokter. Jadi kita sudah mendapatkan tentang prinsip-prinsipnya ya. Yang dalam bahasa Inggris tadi fit. Mungkin kita coba menghafal dari bahasa Indonesia-nya ya dok ya. Tadi benar, kemudian baik, benar. Baik, benar, teratur. Kemudian tes satu lagi dok? Baik, benar, teratur, dan terukur. Terukur. Baik dokter, ini satu prinsip yang tentu harus dipegang supaya kita berolahraga dengan tepat sehingga akan mendapatkan hasilnya ya, manfaatnya sebagaimana kita bahas tadi. Baik. Dokter, terima kasih. Ini sehubungan dengan waktu kita yang sangat singkat. Dan kita senang membahas beberapa hal berkaitan dengan olahraga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan kita akan beri sejenak untuk mendengarkan lagu tema kita. Dan setelah itu dokter akan sampaikan kesimpulannya. Terima kasih. Semana sejati Hidup sehat Panugerah Tuhan Hidup sehat Sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan Hidup sehat Pilihan kita Baik, para pendengar yang beriman Kita akan memasuki Menit terakhir Dimana dokter Akli akan menyampaikan Kesimpulan dari pembahasan kita berkaitan dengan olahraga. Baik, untuk kesimpulan Daripada pembicaraan kita pada saat ini Mengenai Dasar daripada olahraga Marilah kita berolahraga Karena dengan berolahraga Ada banyak manfaat Terutama Tiga hal penting Yaitu Manfaat secara fisik Manfaat secara mental Maupun manfaat secara sosial Dan Di dalam berolahraga Jangan lupa Prinsip daripada olahraga Yaitu dilakukan Dengan cara yang baik Yang kemudian dilakukan dengan cara benar Kemudian terukur Dan teratur Bila mana Keempat hal ini Kita lakukan Atau dalam bahasa Inggris Frekuensi Intensitas Time dan type Tipe olahraga Maka Diharapkan Kita akan berolahraga Dan kita akan merasa Lebih bugar Lebih sehat lagi Dan tentunya Apa yang kita harapkan Dengan berolahraga Akan kita dapatkan Yaitu Tubuh menjadi Lebih sehat lagi Baik Terima kasih dokter Untuk kesimpulan yang sudah disampaikan Dan Para pendengar yang beriman Yang telah Bersama-sama Mendengarkan akan Kehidupan yang baik Bagaimana kita dapatkan Melalui program Hidup Sehat Pilihan Kita Yaitu Berkaitan dengan Kegiatan olahraga Dan kita sudah dapatkan tadi Tentang prinsip-prinsipnya Dan apa manfaat Untuk kita dapatkan Kesehatan yang Secara sosial Secara mental Dan juga fisik Tentunya Dan sekali lagi Terima kasih Kehadiran dokter Akli Sekali lagi terima kasih Terima kasih Salam sehat dokter Salam sehat Mari para pendengar yang beriman Kita akan tutup dengan doa Bapak kami yang bertahta di surga Kami mengucap syukur Untuk pelajaran kesehatan Yang baru saja kami dengar Kiranya kami beroleh Kesehatan yang prima Kesehatan yang lebih baik Melalui mengikuti akan Program kesehatan Hidup Sehat Pilihan Kita Ini Dan Tuhan Kira yang berkati Para pendengar sekalian Yang mendengarkan siaran ini Bila mana ada yang sakit Bila ada yang berbeban berat Tuhan menjauh mereka Dan memberikan kekuatan Dan kepulihan Itulah doa kami Yang memberkat Hanya dalam nama Yesus Juru selamat kami Acaib Amin Demikianlah Sudah pendengar yang dikasih oleh Tuhan Siaran program kesehatan Hidup Sehat Pilihan Kita Dan Bila mana sudara ingin Mengkontak kami Sudah dapat menghubungi Dengan nomor 08-1919-227518 Dan juga sudara dapat Datang langsung ke Departemen Lifestyle Di Rumah Sakit Advent Bandung Dan juga sudara dapat Datang langsung juga Ke Klub Sehat Di Setrasari Mall Sari Jari Bandung Dan juga sudara dapat Menghubungi Langsung ke Balisko Di Rumah Sakit Humana Prima Ranca Bolang Demikian siaran Kesehatan hidup sehat Pilihan Kita Sampai jumpa Salam Sehat Sobat Maestro Anda baru saja Mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita Terima kasih atas Kebersamaan Anda Terima kasih atas